Intro Perhelatan akbar penas ke-15 di Banda Aceh menjadi bukti bahwa Indonesia sangat patut diperhitungkan di mata petani dan nelayan se-ASEAN. Event pekan nasional ini tak hanya sarana pertemuan, namun juga proses belajar-mengajar, bertukar informasi, pengalaman, serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antar stakeholder swasta maupun pemerintah. Sebetulnya tidak ada yang absen, tapi kemarin kita kurangi, tidak semua kita undang. Jadi semua memang hadir, tapi ya itu karena hal-hal tertentu teknis dan yang lain akhirnya mereka datang. Tapi contoh paling gampang, ketertarikan Thailand ngirin 4 orang. Brunei yang kadang-kadang hanya 1-2 orang. Ini untuk menjalankan itu. Ini minatnya tersebutlah cukup besar ya Pak? Iya, karena mereka tahu bahwa kita potensi pertaniannya kan bagus. Wali kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal mengaku bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan terselenggaranya PENAS 2017 ini, diharapkan kehidupan petani dan nelayan lebih termotivasi dalam membangun sistem serta meningkatnya daya saing yang berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Ya, Alhamdulillah kita sangat senang PENAS petani nelayan yang ke-15 ini berlangsung di Banda Aceh. Tentu kami sangat berterima kasih atas telah memilih Banda Aceh sebagai tuan rumah. Dan ini memberikan dampak multi-flyer efek kepada masyarakat. Yang pertama bagaimana memberikan pembelajaran, kemudian bagaimana meningkatkan kerjasama, kemudian komunikasi, koordinasi, pintas daerah, ada juga dari ASEAN ya. Dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat kota. Tetapi pasca tsunami, kemudian kita pernah konflik, kemudian pasca perdamaian, masih banyak orang juga yang berpikir Aceh belum aman. Nah, hari ini terbukti dengan hadirnya puluhan ribu dari peserta PENAS petani nelayan ini menjawab bahwasannya Aceh itu sudah aman, sudah layak untuk berkunjungi dan kami sudah bangkit kembali. Ini juga bentuk pertanggung jawaban kami kepada seluruh dunia dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah membantu Aceh pasca tsunami dan semuanya mudah-mudahan seluruh peserta itu bisa senang tinggal di sini. Bertempat di Aula Kantor Wali Kota Banda Aceh, Minggu 6 Mei 2017, puluhan peserta yang datang dari negara-negara di ASEAN ini sangat memanfaatkan forum tersebut untuk pengembangan agribisnis di negaranya masing-masing, sekaligus mengembangkan kemitraan di bidang pertanian maupun perikanan. Kami dapat banyak menimba ilmu-ilmu yang baru dari peserta-peserta ASEAN seperti peserta daripada Indonesia sendiri pun juga ada membagi maklumat-maklumat yang terpenting seperti bagaimana untuk mengendalikan kebun-kebun ladang-ladang dengan secara teknologi. Dan juga ada informasi-informasi terbaru seperti bagaimana untuk mempreserve buah-buah yang senang didapati penyakit. Itulah antara latihan-latihan yang telah diberi oleh Jabatan Pertanian Indonesia sendiri. Penas Petani Nelayan merupakan metode penyuluhan akbar yang digagas para tokoh tani dan nelayan sejak 1971. Sarana ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta kemandirian para petani maupun nelayan sebagai pelaku pembangunan di daerah maupun negara-negara masing-masing peserta. Tim TV Tani melaporkan. Terima kasih telah menonton!